Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyerahkan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Hubungan Antar Lembaga BAKN dan BURT Utut Adianto dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Gedung Dana Pala Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta baru-baru ini. Utut Adianto mengaku bangga atas keberhasilan DPR RI dalam meraih penghargaan opini WTP selama lima tahun terakhir. Untuk itu ia meminta kesegjinan DPR terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel. Kita bersyukur bahwa DPR RI di tengah kritikan dan berbagai pendapat yang seringkali menyudutkan, ternyata di laporan keuangannya telah lima tahun berturut-turut memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian oleh BPK. Dan hari ini kita mendapat penghargaan untuk prestasi itu dari saudari Menteri Keuangan. Dalam konferensi persnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kementerian dan lembaga yang terus berupaya meningkatkan laporan akuntabilitas keuangan dan penggunaan anggaran negara. Terlebih kepada kementerian dan lembaga yang menerima opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI selama lima tahun berturut-turut. Saya berharap dalam tahap yang sekarang sedang kita biarkan, menggunakan laporan keuangan ini sebagai feedback loop atau memasukkan bagi perbaikan perencanaan dan penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Fajar Ilhami dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan.